Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia lagi ya teman-teman Dan gimana nih kabarnya Kita ini ya, sekarang itu harus sering-sering untuk mengupload konten dari game bus ini ya teman-teman Nah, sekarang kita akan ini ya, jalan-jalan menggunakan PO Sun Dengan bodi XZD SR3 Panorama Yang tentunya single glass ya Untuk saksinya sendiri, ini menggunakan saksis dari Scania ke-360 Dan untuk pintunya disini menggunakan pintu ke tengah Dan ini apa ya Emergency exitnya bentuknya lucu sekali ya Biasanya kan hanya ada kayak tempat kotak gitu ya Tetapi ini ada semacam lakukannya gitu Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ya Untuk perjalanannya Kita nanti akan membahas ini ya Membahas tentang Apa itu ini busit Ini busit ini belum ada ini ya Info mengenai update terbarunya Dan sekarang di 2023 Bus ini sudah Memasuki versi 3.7.1 ya Yaitu untuk penambahan mode pariwisata Dan juga penambahan maps yang baru Dan ada tambahan fitur mode mapping Kalau sebelumnya kan di Aduh-duh-duh-duh Kan sebelumnya di busit versi 3.6 Itu ada mode kendaraan Seperti yang kita gunakan Tetapi di busit versi 3.7 ini Ada tambahan yaitu mode map ya Jadi mungkin map map yang Belum ada di game busit ini Bisa dibuat oleh kreator-kreator Moket teman-teman Jadi itu juga mungkin menjadi alasan Mod map itu diciptakan Karena ini ya teman-teman Banyaknya kodenim-kodenim Yang tersebar Sehingga untuk OPP yang ada di busit ini Sedikit berubah gitu ya Atau banyak gitu ya Dan menurut prediksi saya sih Mungkin di update-an selanjutnya ini Bakalan ada fitur yang menarik ya Mungkin ada fitur Busnya itu bisa kotor Ataupun ada semacam bengkelnya gitu ya Karena disini Untuk icon Icon dari mapnya ini Itu ada tambahan Jadi gak hanya terminal Terus Letak Apa itu Monumen dari setiap kota itu Itu gak gitu aja Tetapi Ada semacam bengkelnya Terus ada rumah makannya Terus ada juga Tempat pencucian Kendaraan itu ada Mungkin Next update itu Bakalan ada ya Fitur Mungkin kotor Ataupun mesinnya itu Bisa rusak gitu ya Mungkin seperti itu Tetapi Ini hanya prediksi saja ya Mungkin saja ya Mungkin saja tidak gitu ya Karena Mengingat Busnya ini adalah game android Jadi kita itu Gak bisa Mengharapkan Yang lebih gitu ya Karena Untuk ponsel sendiri Itu Terbatas gitu ya Walaupun sekarang itu Ada Game-game yang Mungkin sekelas game Komputer Seperti Apa itu Toe 3 Dan Kawan-kawannya Tetapi Belum bisa Menandingi dari Yang namanya Eurotruck simulator 2 Namun Untuk Kelebihannya Ataupun Kekurangannya Itu memiliki Ciri khas masing-masing Gitu ya Jadi Mungkin Kalau Di mobil itu Enaknya Bisa Digunakan Mobil Atau Digunakan Dimanapun Dan Kapanpun Tetapi Ya Kekurangannya itu Speknya itu Lebih terbatas Gitu Dan ini Memponogirinya Agak berubah ya Kalau gak salah itu Di kiri jalan itu Ada semacam Tempat Hajatan Kalau gak salah itu Di samping jembatan itu Ada jalan kecil Tetapi jalan kecilnya Sekarang Wileng Entah ini Diubah Sengaja Atau Gimana Saya juga Gak tahu Ya Mungkin Karena Perombakan Di Bucit Versi 3.7 1 Ya Sekarang Di Jadi Rotol Jadi Rotol Ini Maksudnya Juga Keren Karena Menintasi Dari Sawah Sawah Gitu Jadi Sangat Memanjakan Pemain Pemain Keren Apalagi Pakai Mod Mantap Kalau Pakai Mod Gini Jadi Pemain Itu Bisa Terserah Mau Pakai Kendaraan Apa Gitu Jadi Tidak Usah Nunggu Update Dari Developer Untuk Update Kendaraannya Gitu Ya Kalau Ada Mod Enak Kita Pakai Apapun Itu Bebas Gitu Juga Lebih Detail Gitu Waduh Waduh Ini Kenapa Kok Tiba Itu Ngeblom Nah Kita Gunakan Kamera Interior Ej Waduh Ini Trafiknya Agak Ini Dan Ini Yang Saya Suka Adalah Ini Ya Dari Cabin Agak Berubah Gitu Ini Beda Banyak Dengan Cabin Cabin Pada Umum Ini Lebih Gimana Lebih Dekat Kedepan Dan Juga Untuk Pandangannya Itu Ke Bawah Gitu Kalau Biasanya Kan Agak Ngewet Untuk Mod Lainnya Nah Ini Agak Kedepan Tetapi Untuk Proporsinya Itu Pas Gitu Kita Melihat Dari Spion Apalagi Melihat Dari Keadaan Sekitarnya Di Depannya Mungkin Itu Enak Banget Ini Ngomong Untuk Gaya Model Interior Seperti Ini Itu Mengingatkan Saya Dari Channel Youtubenya Roll Hayden Ya Dulu Itu Untuk Teksturnya Seperti Ini Jadi Terlihat Sangat Mewah Sekali Bahkan Dulu Itu Banyak Autor Autor Mod Itu Yang Ini Kayak Mungkin Sharing Gitu Sharing Tentang Bagaimana Caranya Untuk Agar Interior Seperti Ini Gitu Makanya Interior Di Buzit Sekarang Sudah Banyak Yang Gilap Gilap Atau Istilahnya Itu King Selong Karena Ada Refleksi Dari Cahayanya Kalau Dulu Kan Tipis Banget Gitu Untuk Refleksinya Dan Ini Enaknya Itu Busnya Kayak Kelihatan Besar Gitu Kalau Dilihat Dari Interior Gitu Jadi Tombol Tombol Nya Juga Pas Nyaman Terus Handling Nya Juga Nyaman Setting Nya Juga Nyaman Wah Pokoknya Ini Sangat Rekomendasi Banget Ya Untuk Dicoba Gitu Dan Kita Berhenti Disini Saja Ya Kapan Kapan Kita Akan Menggunakan Alamat Lain Untuk Melanjutkan Perjalanan Oke Stop Kita Rentangan Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kepurangan Atau Salah Kata Saya Men Maaf Akhir Kata Saya Fabricio Ternyano Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bersit Mari Sampai 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 Sampai